Intro Om Swastiastu dari Bali Kembali lagi di Jalur Gaspol bersama Joe Update Hari ini Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana suasana persiapan Hari Raya Nyepi Hari ini adalah tempatnya nanti pukul 7 malam Akan ada parade ogoh-ogoh dan semua banjar dan desa-desa yang ada di seluruh Pulau Bali ini Akan merayakan kemenangan di mana Hari Raya Nyepi Parade ogoh-ogoh yang sangat terkenal menjadi simbol dari Hari Raya Nyepi Kita akan virtual tour melihat bagaimana situasinya saat ini Terutama di seputaran Kota Denpasar teman-teman Dan di depan kita ini adalah ogoh-ogoh Nanti jam 7 malam Joe Update akan janji buat teman-teman semuanya Kita akan menyaksikan parade ogoh-ogoh beserta perayaannya Dan disini kita lihat traffic sudah mulai padat di Bali teman-teman Apalagi setelah jam 3 sore nanti Jadi persiapan sudah diberlakukan sekarang ini Dan Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melihat ogoh-ogoh terbaik yang ada di Kota Denpasar Terutama ogoh-ogoh yang ada di Banjar Tensiat dan juga di Gemah nantinya teman-teman Ini adalah salah satu prosesi di mana persiapan menyambut Hari Raya Nyepi besok Umat Hindu tumpah ruah di jalan-jalan Acara Melasti sudah diberlakukan sejak 3 hari yang lalu teman-teman Dan ini adalah prosesinya Iring-iringan umat Hindu menuju ke pantai Ataupun ke pura-pura suci masing-masing Banjar ataupun masing-masing desa Kita akan lanjut terus jalan teman-teman Jadi Joe Update akan mengajak teman-teman untuk virtual tour melihat ogoh-ogoh terbaik di Bali saat ini Nah ini kita sementara lagi akan tiba di Banjar Gemah teman-teman Dan di jalan ataupun on the way ke Banjar Gemah Kita sudah melihat persiapan ogoh-ogoh ada di bahu-bahu jalan seperti ini Karena setiap Hari Raya Perayaan Hari Raya Nyepi Setiap banjar di Bali ataupun setiap desa yang ada di Bali ini Semua membuat ogoh-ogoh dan menaruh di bahu-bahu jalan nanti teman-teman Dan sekarang kita sudah berada di Gemah Inilah salah satu Banjar yang menjadi sorotan Salah satu putra putri terbaik yang membuat Ogoh-ogoh yang menjadi sorotan hampir ke seluruh penyunduru dunia Jadi Banjar Gemah ini salah satunya teman-teman kita lihat Ogoh-ogoh sudah ready untuk diparadakan hari ini Dan antusias warga dan juga wistawan yang datang ke Bali Tentunya tidak menyanyiakan kesempatan untuk memvideokan Aksi ataupun kreasi dari muda-mudi Bali dalam menyambut Hari Raya Nyepi Inilah karya seni Banjar Gemah di Nyepi tahun 2023 ini Tampaknya kita lihat rame sekali di sini Persiapan sudah hampir bisa dibilang 80% teman-teman Jadi ya muda-mudi Bali sangat sibuk sekali hari ini tentunya Di sini kita lihat banyak sekali orang-orang untuk mengembadikan momen di sini Karena Banjar Gemah adalah salah satu Banjar yang selalu mendapatkan perdikat Ogoh-ogoh terbaik di Bali Nah setelah ini kita akan langsung menuju ke Banjar Tensiat Di mana kita akan melihat persiapan Banjar Tensiat untuk parade nanti Di sana biasanya muda-mudi Banjar Tensiat akan membuat Ogoh-ogoh dengan teknologi loh teman-teman Nanti kita akan lihat Jadi kita sudah berada di motor lagi Sekarang kita akan menuju ke Tensiat teman-teman Di sebelah kanan ini adalah lapangan puputan Di mana akan menjadi tempat akhir atau penilaian para juri Ataupun mungkin Bapak Gubernur nanti akan datang di sini Jadi di pusatnya Ogoh-ogoh nanti di Kota Dembasar ada di Patung Catur Muka lapangan puputan Badung ini Jadi suasananya dan persiapannya seperti ini teman-teman Asik sekali sebenarnya buat teman-teman yang Pengen merasakan bagaimana suasana nyepi di malam hari Terutama sehari sebelumnya Nanti tentunya jalan-jalan akan macet teman-teman Kita lihat di Patung Catur Muka Yaitu titik 0 pusat Kota Dembasar Kita lihat persiapan sudah dilakukan Tadi pagi sudah ada persembahyangan Semoga semua kegiatan hari ini atau di malam nanti Semuanya lancar Tidak ada aral yang melintang Dan juga cuaca tetap mendukung seperti sekarang ini Yaitu cuacanya sangat cerah sekali Kita akan langsung gaspol menuju ke Banjar Tensiat teman-teman Oke teman-teman sekarang karena ini kemacetan Joe Adit berjalan kaki Si Blacky kita parkir karena di depan Ini adalah jalan veteran di mana Banjar Tensiat berada Banyak sekali hogoh-hogoh yang dibuat oleh Pemuda Mudi Bali Jadi Joe Adit berinisiatif untuk berjalan kaki Kemacetan di jalan veteran ini juga Sangat lumayan padat hari ini Karena parade ataupun hogoh-hogoh Sudah berada di bahu-bahu jalan seperti ini Inilah salah satu hogoh-hogoh yang sangat unik sekali Sebuah gurita dengan patung-patung Dan juga lihatlah di sana teman-teman Kemacetan Kepadatan Kemacetan seperti ini sering sekali terjadi Karena memang semua warga ataupun orang-orang yang sedang berada di Bali Mereka berkeliling kota Melihat indahnya hogoh-hogoh yang dibuat oleh muda mudi Bali Jadi mereka sebenarnya kemacetan ini adalah mereka orang-orang yang bertujuan untuk benar-benar keliling kota Denpasar Mengembadikan momen Membuat foto dan mengupload di sosial-sosial media Jadi mereka benar-benar memadati juga Apalagi nanti malam teman-teman Dianjurkan buat teman-teman yang ingin melakukan Ataupun melihat aksi dari parado hogoh-hogoh dengan aksi dari setiap banjar yang sudah dilatih Hampir sebulan lalu teman-teman Jadi nanti teman-teman harus datang Sudah datang disini jam 5 sore Atau setengah 6 sore Agar memudahkan buat teman-teman mendapatkan parkir Tentunya nanti akan sangat banyak sekali orang Lihatlah Di depan kita ini teman-teman Karya seni muda-mudi Bali Hogoh-hogoh sudah siap diparadakan nanti malam Dan ini sangat cantik sekali Kalau kita ngomongin tentang hogoh-hogoh Hogoh-hogoh adalah karya seni patung yang diarak keliling saat menjelang hari raya-hari raya besar seperti hari raya nyepi ini Jadi hogoh-hogoh melambangkan sebuah tokoh Hindu Bernama Buta Kala Jadi hogoh-hogoh akan diarak keliling desa ataupun keliling kota Disertai dengan gamelan belai ganjur yang bertalu-talu biasanya sangat meriah sekali Oke teman-teman kita sudah berada di salah satu banjar yang memiliki Hogoh-hogoh yang terbaik dan mendapatkan juara biasanya Kita akan lihat bagaimana persiapannya Ini adalah pukul 2 siang teman-teman Dan kita bisa lihat keramean orang-orang untuk menonton prosesi pembuatannya Kita akan langsung jalan Kita akan menuju ke banjar tensiat di depan sana teman-teman Kita akan lihat bagaimana persiapan disana Dan Joadit juga mendengar kabar tampaknya banjar tensiat untuk hogoh-hogoh kali ini belum ready Jadi mereka sangat sibuk sekali sekarang tentunya di dalam Kita akan lihat bagaimana suasananya teman-teman Disini kita lihat warga kota dan orang-orang sudah tidak sabar untuk melihat Salah satu hogoh-hogoh terbaik yang biasanya mendapatkan piala penghargaan Dan inilah sing main-main yaitu salah satu slogan dari banjar tensiat ini Nah inilah hogoh-hogohnya Jadi sebentar lagi mereka hanya memiliki waktu sekitar 5 jam teman-teman Dan nanti coba kita akan masuk ke dalam Disana biasanya hogoh-hogohnya dibuat dulu seperti ini badannya Nanti akan tinggal dipasang-pasang kepalanya dan juga ornament-ornament dan baju-bajuannya Jadi biasanya ini sangat cepat sekali Ini sudah mencapai 50% Kita lihat tadi di banjar sana di dalam Muda-mudinya sedang sibuk sekali Mereka sudah dibagi dengan berbagai kehalian dan tugasnya masing-masing Jadi kita akan coba masuk ke dalam nanti Disini kita lihat orang-orang sudah parkir di bundaran ini loh teman-teman Dan disini juga antusias dari para warga Kita coba intip disini Nah inilah kepalanya teman-teman Seperti kepala jatayu Kita lihat seperti inilah teman-teman Nanti tinggal dipasang di atas sana Setiap orang sudah mendapatkan bagian dan tugasnya masing-masing Jadi ini masih dikebut Dan Joe Adit tidak sabar Bagaimana nanti kepakan sayap dari jatayu Ataupun biasanya disini menggunakan mesin loh teman-teman Jadi sangat unik sekali Perpaduan antara teknik seni dan teknologi Kita akan masuk ke dalam sana Kita lihat yuk teman-teman Bagaimana sih orang-orang ataupun muda mudi disini Tentunya hari ini adalah hari sibuk sedunia buat muda mudi disini Wow ternyata di dalam sangat rame sekali Nah ini sayap-sayapnya teman-teman di sebelah kiri kita ini Lihatlah Jadi sayap sudah ready juga Wow ternyata ada besinya juga nanti Mungkin ini sayapnya akan dikepak-kepakkan loh teman-teman Jadi seperti burung yang hidup Nah ini sayap-sayapnya Dan di depan ini kayaknya ekornya Lihatlah muda mudi disini Sibuk sekali Inilah uniknya setiap hari raya perayaan Hari raya nyepi Banjar Tensiat adalah salah satu Tempat dimana orang-orang berkumpul Untuk menyaksikan Bagaimana kemegahan ogoh-ogoh yang dibuat Kita lihat di ogoh-ogohnya Tampaknya badannya sudah ready teman-teman Dan di dalam dari Kita lihat ada besi-besinya Mungkin nanti ada mesinnya loh teman-teman Semoga nanti Juadit dapat berkesempatan Memvideokan ketika ready nanti Mungkin Juadit akan datang lagi jam 6 sore nanti Kita akan lihat Bagaimana sih tampilannya Karena kita lihat antusias dari orang-orang yang datang hari ini Wow Ini sih benar-benar pastinya akan keren banget Oke teman-teman Kita lanjut lagi jalan dari Tensiat Kita akan menuju ke jalan Arjuna Ada sebuah patung yang besar juga nanti disana Dan kita sudah sampai teman-teman Inilah salah satu patung yang ada di jalan Arjuna Ataupun di dekat dengan Banjar Tensiat Tampaknya sudah ready seperti ini Patung yang besar sekali Dan lihatlah muda-mudi Karena cuacanya panas sekali hari ini Jadi mereka memakai terpal untuk melindungi dari panas Mereka sedang melakukan finishing Jadi lihatlah Karya seni mereka teman-teman Jadi ogoh-ogohnya benar-benar hidup sekali Pengecetan tubuh dari ogoh-ogoh sudah ready tampaknya Sanan ataupun tempat untuk Membawa ogoh-ogohnya juga sudah diikat-ikat seperti ini Jadi benar-benar muda-mudi Bali memiliki teknik seni dan juga selalu menjaga budaya yang ada Jadi semoga ini berlangsung terus-terus Dan terus lagi Dan teman-teman kita lanjut terus jalan Seperti janjinya Jodet Kita akan terus menyisiri mengelilingi kota Dempasar ini Kita akan virtual tour Melihat Banjar-banjar atau kreasi ogoh-ogoh di setiap banjar di kota Dempasar ini Dari jalan Arjuna tadi Kita akan lanjut terus jalan disini Ini adalah jalan Arjuna masih teman-teman Ada patung ataupun ogoh-ogoh sangat besar sekali disana Tampaknya kepalanya sangat banyak sekali Jadi ogoh-ogoh adalah mencirikan sebuah mitos yaitu buta kala Dimana nanti semua roh-roh jahat akan masuk ke ogoh-ogoh Dan nanti setelah itu akan dibakar Jadi nanti Jodet akan bercerita banyak di malam hari Kita lihat dulu sekarang berkeliling melihat ogoh-ogoh di kota Dempasar ini Nah inilah teman-teman di sebelah kiri kita ini Wow ini karya seni yang benar-benar sangat amazing sekali Jodet sudah tidak kebayang bagaimana keseruannya nanti Dan kita sekarang lanjut terus jalan teman-teman Kita akan menuju ke jalan Ponogoro dan Hasanuddin nanti Dan ini kita sudah berada di jalan Ponogoro Disini juga ada beberapa banjar yang sudah mempersiapkan ogoh-ogohnya Kita lihat yuk teman-teman Lihatlah disini Ogoh-ogoh sudah ready tampaknya Banjar Ekadharma yaitu STT Mudamudi Ekadharma Di sebelah kanan ini adalah Ramayana Mall Kita lanjut terus jalan teman-teman Ini masih di jalan Ponogoro Lihatlah Sudah siap disini ogoh-ogohnya nanti akan ada parade jam 7 malam Buat teman-teman yang sedang berliburan ke Bali Datanglah ke kota Dempasar Tentunya di tempat tempat lain seperti Kuta, Legian, Semenyak, Nusa 2 Ataupun di objek-objek wisata Pastinya ada ogoh-ogohnya juga Buat teman-teman yang tidak jauh-jauh datang ke kota Dempasar Yang STT di Kuta Saksikanlah berada ogoh-ogoh di Kuta sana Oke teman-teman sekarang kita berada di jalan Hasanuddin Dimana toko-toko emas berada Lihatlah Ogoh-ogoh juga sudah siap sekali di banjar-banjar di sekitaran jalan Hasanuddin ini Sangat indah sekali di depan sana Lihatlah teman-teman Sangat cantik sekali Hasanuddin juga memiliki beberapa banjar Jadi mereka sudah mempersiapkan ogoh-ogohnya Dan ini juga ada salah satu ogoh-ogoh Berdiri sekitar 3 meter Sangat tinggi sekali Di sini kita lihat Juga ada sebuah ogoh-ogoh Karya seni ogoh-ogoh Jadi ada orang-orang yang mengembalikan momennya juga teman-teman Dan kita akan gaspol lagi Dan dari Hasanuddin tadi kita langsung menuju ke banjar-ganjeng Jadi sebelum masuk kita lihat teman-teman Patung ogoh-ogoh disini sangat besar sekali Ada dua patung yang menceritakan salah satu cerita dari epos Ramayana Lihatlah Lihatlah di banjar-ganjeng juga terdapat ogoh-ogoh teman-teman Jadi banjar-ganjeng merupakan salah satu banjar yang cukup aktif juga melakukan Atau kegiatan membuat ogoh-ogoh di setiap hari raya nyepi Kita lanjut terus jalan Inilah suasana atau situasi di banjar-ganjeng Kalau kita lurus ini kita akan menuju ke Jalan Gajah Mada teman-teman Jadi pusat kota Denpasar Dimana menjadi tempat heritage di Bali Kita akan lihat bagaimana suasana dan situasinya di sana Semoga teman-teman tetap setia bersama Jalur Gaspol bersama Joabit ini Dan kita sudah berada di Jalan Gajah Mada Tampaknya Jalan Gajah Mada ruku-ruku di sebelah kiri kanan kita ini Karena besok adalah hari raya nyepi Tidak ada aktivitas Jadi jam 12 siang tadi Semua ruku-ruku yang ada di sebelah kiri dan kanan ini tutup teman-teman Jadi karyawan-karyawan mereka ada yang pulang kampung Merayakan nyepi bersama keluarganya di kampung Ataupun mereka tinggal di Denpasar Mereka juga sudah mempersiapkan nanti hari raya besar Dimana setiap rumah juga melakukan ritual-ritual keagamaan sendiri Jadi mereka mempersiapkannya Pasar Kumbasari dan Pasar Badung Dan ini adalah jembatan Tukad Badung teman-teman Beginilah suasananya Pura Desa ada di sebelah kiri kita ini Dan di sebelah kanan adalah Pasar Badung Tentunya teman-teman bisa lihat nanti di video Joabit sebelumnya Tentang Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang sudah dipugar dengan baik Nah di depan kita ini kita lihat teman-teman Sebuah karya seni Ogogo yang sangat indah Jadi sebuah buta kalah yang lagi berjongkok seperti ini Sudah tidak sabar rasanya Joabit pingin sekali melihat bagaimana gamelan beli ganjur nanti akan bertalu-talu Mereka akan beriringan Semua Ogogo akan diarah kekeliling dari Jalan Gajah Mada ini tentunya akan sangat indah sekali Ini momen dimana kita 2,5 tahun di masa-masa pandemi dulu tidak bisa lakukan teman-teman Dan tahun lalu kita sudah membuat video juga tentang Ogogo Masih di masa-masa PPKM sehingga dibatasi Sekarang waktunya bebas pol dan gas pol di Bali Kita lanjut terus jalan teman-teman Dan kita kalau lurus ini kita akan langsung menuju ke patung catur muka Tentunya karena persiapan akhirnya nyepi nanti Patung ataupun di areal menuju ke patung catur muka ini dialihkan Jadi kita harus belok kiri disini Oke teman-teman sekarang kita sudah berada di Jalan Hayam Murug Disini juga Ogogo dipersiapkan juga oleh Banjar-Banjar yang ada di sekitaran Jalan Hayam Murug ini Dan nanti jam 5 sore semua Ogogo akan ada di persetengah jalan ini Buat teman-teman yang nanti melakukan perjalanan Hindari dari jam 5 sore sampai jam 9 malam Tentunya akan ada kemacetan dimana-mana khususnya di seluruh pulau Bali ini Oke teman-teman jadi itulah update-nya tentang persiapan menyambut Hari Raya Nyepi 2023 ini Kita akan jumpa lagi sebentar lagi 2 jam lagi Kita akan gas pol melihat bagaimana iring-iringan Ogogo di Kota Denpasar ini Salam gas pol dari Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!